Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sri Mulyani dari kelas 5 AKB 2 Dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang biografi Salah satu pengusaha sukses Yaitu Bapak Rusdi Kirana Rusdi Kirana Terakhir di Cerebon 17 Agustin 1963 Beliau merupakan seorang pengusaha Indonesia Dan juga pendiri Lion Air Yang memperkenalkan penerbangan metalis merah Dan mereka memiliki slogan yaitu We Make People High Dalam bidang politik pada tahun 2014 Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Kepua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Dan pada tahun 2015 Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Untuk Lion Air Group ini Mereka memiliki beberapa anak perusahaan Yaitu diantaranya ada Lion Air Wings Air Bati Air Malungdo Air Dan Airline Air Sebelum terjun di bisnis penerbangan Beliau juga pernah bekerja sebagai Salah mesin ketik Tetapi di dalam kemudian Beliau berhenti dan memutuskan untuk mendirikan Biro Perjalanan yaitu Lion Tour bersama saudaranya Saat itu beliau dikenal sebagai Calotiket Dan setelah bertahun-tahun melakukan di usaha Biro Tiket Perjalanan Beliau akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha maskapai penerbangan Hal itu juga didasari pada regulasi pemerintah yang mempermudah untuk industri penerbangan Berbekala modal 80 miliar Husnan dan Husdi Kirana mendirikan mentari Lion Air Lines pada tahun 1999 Modal itu juga dipakai untuk mendirikan kantor dan menyewa sebuah pesawat Boeing 737-200 Yang terbang perdana dari Jakarta ke Pontianak Hanya dalam tempoh 6 tahun, Lion memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD-80 dan 5 pesawat DHC 8301 Untuk dari sisi jumlah penumpang, Lion meraih 600 ribu orang lebih per bulan atau mengasai 40% dari seluruh segmen pasar Dan pada tahun 2004, Lion Air menempati posisi kedua setelah Garuda Indonesia dalam hal jumlah penumpang yang diangkat Penerbangan murah adalah salah satu strategi yang digunakan oleh Bapak Husdi Dimana walaupun awal perusahaan ini berdiri, mereka mengalami kesulitan Namun lambat laun perusahaannya juga bisa berkembang dengan cepat Dikarenakan masyarakat yang antusias menggunakan maskapainya Dikarenakan tiket yang mereka tawarkan lebih murah dibandingkan maskapai lainnya Untuk rute penerbangan, saat ini Lion Air telah mendarat di 36 kota besar di Indonesia Di antaranya juga termasuk jalur internasional Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Henang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, dan Seoul Mereka juga mengembangkan jalur ke Asia Tengah dan Asia Timur Seperti Hong Kong dan Tiongkok Nah pada tahun 2018, beliau termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia Yang kekayaannya ditaksir mencapai 1,2 miliar USD Walaupun begitu, beliau tetap dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan rendah hati Nah itulah tadi biografi dari Bapak Husdi Kirana Pelajaran yang kita dapat kecik dalam generasi ini adalah Dalam berusaha, kita tetap harus semangat dan patah menyerah Dan ketika kita sudah berhasil Kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh somal Sekian dari saya, saya Sri Mulyani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih